Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dapat melanjutkan perkuliahan kita Hari ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu mata kuliah Hukum Bidana Internasional Ini saya melihat partisipasi kita ada berjumlah 20 orang bersama saya Ini jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini lebih 40 orang Ini setengah tidak hadir, setengah lebih ya Ini kalau bisa dalam perkuliahan berikutnya Supaya meningkatkan ataupun meningkatkan animo untuk kuliah Jangan malas sekali, masa 40 lebih, tapi yang hadir cuma 20 orang Ini Pak Komisari sebelum perkuliahan tolong diingatkan kepada teman-temannya Supaya dapat menghadiri perkuliahan Baik, bisa ya Sarif ya? Bisa Pak Nah ini jumlah kehadiran kita ini jauh dari segala harapan ini Jadi materi kita hari ini adalah Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bidana Internasional Jadi materi pertama kita mulai dengan Istilah daripada Hukum Bidana Internasional Secara teori, istilah Hukum Bidana Internasional ini banyak sekali Saya ambil tiga istilah Ada yang menggunakan istilah International Criminal Law Namun ada juga yang menggunakan istilah International Penal Law Yang berikutnya dalam bahasa Belanda mungkin ini Menggunakan istilah Internationalis Trump Process Reh Karena ada beberapa pakar hukum pidana internasional Hukum pidana internasional itu dibagi dua Ada yang menyangkut dengan hukum pidana materilnya Ada yang menyangkut dengan hukum pidana formilnya Dimana itu menyangkut dengan proses Ataupun menyangkut dengan mekanisme Baik Jadi nanti kalau mendapatkan beberapa buku Menggunakan istilah yang berbeda Anda setidaknya sudah mengetahui tiga istilah Daripada penggunaan hukum pidana internasional Istilah yang kita sudah ketahui ini Sebenarnya dikemukakan oleh beberapa pakar Hukum pidana internasional Yang dikemukakan oleh ahli hukum internasional Rata-rata itu berasal dari Eropa Daratan Seperti Van Bemelum Itu yang sering kita dengar Rowling Frederick Kemudian Muller Yang paling terdekat adalah Sherif Basioni Dialah yang membagikan hukum pidana internasional Itu ke dalam dua bagian Hukum pidana material dan hukum pidana Pidana formil Baik Namun dalam aspek hukum pidana internasional Yaitu yang menjadi objek pembelajaran kita Ahli hukum pidana internasional Indonesia Seperti ayuwayan partia Nah itu menggunakan beberapa istilah Dia menggunakan hukum pidana nasional Berdimensi internasional Hukum pidana trans nasional Hukum pidana internasional Sama seperti tadi Dan yang berikutnya adalah Kejahatan internasional Walaupun demikian sebenarnya Ayuwayan partiana ini Juga mengambil istilah ini Dari istilah yang di atas tadi Yaitu istilah dalam bahasa asing Ada juga nanti Ada istilah Pertautan hukum pidana nasional Dengan hukum pidana Dalam hukum pidana internasional Jadi nanti kalau memang Dalam beberapa jurnal Artikel menggunakan istilah Yang berbeda-beda Mungkin mahasiswa Tidak perlu heran lagi ya Memang itu sering digunakan Secara bergantian Baik Hukum pidana internasional itu Sebenarnya Embirionya itu adalah Daripada kejahatan perang Sebelum ada kejahatan perang Sebelum ada HPI Kita sebuah Bernaung di dalam Satu disiplin ilmu Yaitu Ilmu hukum Internasional Namun ketika Berhadapan dengan Beberapa delik Baik ketika itu Perang masih berlangsung Ataupun perang masih terjadi Dan pasca perang Itu banyak sekali terjadi Satu tindak kejahatan perang Setidaknya kalau di kita itu ada empat Ada kejahatan Kemanusiaan Ada kejahatan Apa namanya Genocide dan lainnya Jadi embryo daripada Hukum pidana internasional ini Adalah Kejahatan perang itu sendiri Nah Di sini disebutkan bahwa Sejarah dan perkembangan HPI Tidak bisa dilepaskan Daripada Perkembangan Tidak pidana Internasional Ya Dan ini terjadi Di beberapa negara Banyak sekali ini Bahkan di Indonesia Sendiripun Pernah terjadi Hal yang Yang serupa Baik Nah Namun disebutkan oleh Beberapa pakar Bahwa Saudara Setupu Hukum pidana internasional Itu adalah Hukum humaniter Hukum humaniter Dan hukum hak asasi manusia Ini menggunakan Istilah yang berbeda saja Hukum humaniter Itu adalah Hukum perang Yang mana Terdapat Instrumen Ataupun norma Yang melindungi Beberapa aspek Ketika perang itu terjadi Sedangkan hukum Hak asasi manusia Bahwa Ada norma yang mengatur Tak kalap Perang itu terjadi Pun Hak asasi manusia Itu harus Dilindungi Misalnya ketika perang terjadi Ada pemisahan Antara Kombatan Dengan warga sipil Bahwa Para kombatan Tidak boleh Menempatkan Warga sipil Itu menjadi objek Daripada keberapa Jadi harus ada Pemisahan Makanya di beberapa Negara Apa namanya Yang Terjadi Perperangan Warga sipil Itu Ditempatkan pada Suatu tempat Pengusian Jadi Mereka aman Daripada Serangan Para pihak Yang sedang Bersikirkan Baik Hukum humaniter Dan hukum HAM Adalah dua cabang Hukum internasional Yang terpisah Tetapi Tetap Indunya Daripada Hukum Internasional Namun Bersifat Komplementer Antara satu Sama lainnya Tujuannya Adalah Menjaga Prinsip Non-diskriminasi Ini kan Prinsip-prinsip Yang ada Di dalam Hukum Hak Asesi manusia Yang berikutnya Adalah Melindungi Hak Atas hidup Melarang Penyiksaan Dalam Situasi Apapun Karena Salah satu Yang terjadi Kalau kita Berkaca Di dalam Putusan Pengadilan Nuremberg Bahwa Delik Penyiksaan Yang dilakukan Oleh Para pihak Yang Sedang Berperang Itu banyak Sekali Para pihak Yang melakukan Penahanan Itu bukan Hanya melakukan Penahanan Tetapi juga Melakukan Penyiksaan Sehingga Pembunuhan Jadi Tiga Prinsip Ini Di dalam Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Itu sangat Betul-betul Diperhatikan Berikutnya Apabila Dilihat Dalam Beberapa Apa namanya Instrument Itu kan Materi Hukum Pidana Internasional Itu Sudah Ditemukan Dalam Beberapa Tahun Tadi Di atas Sudah Disebutkan Salah satunya Ini 1625 Hugo Grotius Dalam On the War Dia sudah Menyebutkan Bahwa Mereka Yang Melakukan Perang Dengan Niat Tidak Benar Layak Untuk Dituntut Artinya Apa Sudah Ada Instrument Sudah Ada Satu Keinginan Untuk Melakukan Penidikan Terhadap Orang-orang Yang Melakukan Perang Dengan Niat Yang Tidak Benar Mereka Yang Melakukan Perang Secara Melawan Hukum Bertanggung Jawab Atas Akibat Yang Timbul Ini Banyak Sekali Putusan Di Beberapa Pengadilan Ad Hoc Maupun Pengadilan Permanen Hukum Pidana Internasional Ini Maksud Saya Makamah Pidana Internasional Itu Banyak Sekali Keputusan Pekutusan Yang Menyangkut Dengan Orang Ataupun Pihak Yang Melakukan Satu Perbuatan Melawan Hukum Itu Harus Bertanggung Jawab Atas Tindakannya Yang Berikutnya Adalah General Atau Prajurit Yang Dapat Mencegah Perang Dapat Dipertanggung Atas Perbuatannya Jadi Semua Pihak Yang Bertanggung Jawab Harus Dimintai Kepertanggung Jawabannya Selanjut Hukum Pidana Internasional Itu Terus Berkembang Sehingga Lahirlah Beberapa Pengadilan Ini Saya Sebutkan Salah Satu Nuremberg Principles Sebagai Prinsip-prinsip Dalam HPI Itu Nanti Kita Akan Pelajari Pada Pertemuan Berikutnya Ini Ada Konvensi Tentang Genocide ICTI I Why Ini Internasional Criminal Tribunal Yugoslavia Ini Menyangkut Dengan Peradilan Presiden Swo Dan Milosofis Yang terjadi Di Yugoslavia Yang berikutnya Ada ICTR Ini Adalah Tribunal Di Rwanda Tahun 1993 Dan Yang terakhir Jadi Kedua Ketiga Daripada Pengadilan Ini Bersifat Ad-hoc Sedangkan Yang terakhir Ini Adalah Pengadilan Criminal Code International Criminal Code Ini Yang bersifat Permanen Yang Didasarkan Kepada Statuta Roma Tahun 1998 Nah Disinilah Hukum Kedudukan Ataupun Eksistensi Daripada Hukum Pidana Internasional Itu Sudah Begitu Baik Dan Sudah Dilaksanakan Selanjutnya Kita Melihat Daripada Pengertian HPI Hukum Pidana Internasional Ini Maksudnya Dari Beberapa Peristiwa Yang Kita Sebutkan Di Atas IYM Partiana Menyebutkan Bahwa HPI Itu Sekumpulan Kaedah Dan Asas Yang Mengatur Tentang Kejahatan Internasional Jadi Jadi Di sini HPI Ini Bukan Hanya Menyangkut Dengan Normal Tetapi Menyangkut Dengan Asas Nanti Kita Akan Mempelajari Asas Autonomi Misalnya Salah Satu Keputusan Pengadilan Nur-Renbeck Di Jerman Terhadap Para Pelaku Kejahatan Masa Masa Pemerintah Nazi Di Jerman Salah satu Keputusan Pengadilan Nur-Renbeck Adalah Menyangkut Dengan Prinsip Ataupun Asas Autonomi Autonomi Ini Dikaitkan Dengan Satu Peristiwa Di Masa Tentara Hitler Melakukan Pembantaian Salah Satu Yang Dilakukan Adalah Melakukan Ujian Klinis Terhadap Tahanan Terhadap Tahanan Untuk Perkembangan Ilmu Kesehatan Jadi Para Tahanan Itu Menjadi Uji Coba Terhadap Penemuan Untuk Ilmu Kedokteran Jadi Tahanan Itu Menjadi Kelinci Percobaan Tanpa Ada Persetujuan Daripada Yang Bersangkutan Misalnya Itu Ilmu Kedokteran Tentang Tulang Tahanan Itu Untuk Mengetahui Obat Itu Efektif Atau Tidak Terhadap Tulang Maka Tahanan Itu Dipotong Kakinya Dibelah Kakinya Dan Sebagainya Maka Pengadilan Itu Memutuskan Bahwa Siapapun Yang Melakukan Uji Klinis Yang Melibatkan Manusia Maka Harus Mendapat Persetujuan Yang Bersangkutan Inilah Yang Disebut Asas Otonoma Jadi Di dalam Pengertian Hukum Pidana Internasional Ini Kita Bukan Hanya Mempelajari Norma Tapi Mempelajari Kaedah Asas Dan Prinsip Itu Menurut Aiwayan Partian Sedangkan Menurut Oto HP itu Termasuk Sejumlah Ketentuan Ini Baru Norma Norma Ini Instrumen Ataupun Aturan Yang Menetapkan Suatu Perbuatan Apakah Itu Suatu Kejahatan Internasional Ataupun Bukan Karena Nanti Ada Jenis Kejahatan Yang Melibatkan Nasional Dan Internasional Makanya Tadi Disebut Ada Pertautan Sedangkan Antonio Dia Menyebutkan Bahwa HP itu Suatu Bagian Dari Aturan Aturan Internasional Mengenai Larangan Kejahatan Internasional Dan Kewajipan Negara Untuk Melakukan Tindakan Penuntutan Disini Coba Diperhatikan Aturan Aturan Internasional Yang Melarang Kejahatan Internasional Dan Kewajipan Negara Untuk Melakukan Penuntutan Tadi Aturannya Internasional Tetapi Penuntutannya Diserahkan Kepada Negara Ada Nggak Di Indonesia Itu Deliknya Ada Yang Tahu Contoh Deliknya Contoh Contohnya Misalnya Adalah Seperti Tindak Pidana Teroris Ada Aturan Ataupun Instrumen Internasional Tetapi Untuk Penegakan Hukumnya Itu Bisa Diserahkan Kepada Negara-negara Yang Bersangkutan Makanya Indonesia Melakukan Ratifikasi Terhadap Instrumen Internasional Tentang Terorisme Tetapi Proses Penegakan Hukumnya Itu Bisa Dilakukan Di Indonesia Makanya Disini Nanti Kita Akan Melihat Dan Membedakan Mana Hukum Mana Delik Kejahatan Internasional Itu Mana Kejahatan Nasional Berikutnya Adalah Pendapat Remelik Dia Berpandangan Bahwa Hakikatnya Hukum Pidana Tersebut Diberlakukan Antara Bangsa Hukum Antar Bangsa Tidak Bisa Menyampingkan Prinsip-prinsip Internasional Dan Kebiasaan Kebiasaan Hukum Pidana Internasional Menurut Prop. Edi Ini Prop. Edi Ini Salah Satu Saksi Ahli Yang Dihadirkan Oleh Para Pihak Di Mahkamah Konstitusi Ketika Salah 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 Satu Yang Diambil Menjadi Dasar Pendapat Beliau Adalah Hukum Pidana Internasional Yang Disebut Dengan Kejahatan Yang Dilakukan Secara Masif Terstruktur Dan Dan Sitematis Jadi Kaedah Itu Diambil Daripada Hukum Pidana Internasional Beliau Berpandangan Bahwa HPE Itu Merupakan Seperangkat Aturan Yang Menyangkut Dengan Kejahatan Internasional Yang Pendegakannya Dilakukan Oleh Negara Atas Kerjasama Internasional Atau Oleh Masyarakat Internasional Melalui Suatu Lembaga Internasional Baik Yang Bersifat Permanen Maupun Bersifat Ad Hoc Jadi Pengertian HPE Ini Sudah Mulai Terarah Kepada Praktikal Dimana Tadi Disebutkan Dia Itu Perangkat Aturan Perangkat Aturan Yang Mengatur Tentang Kejahatan Internasional Namun Penegakannya Diserahkan Kepada Negara Itu Satu Yang Keduga Yang Kedua Juga Bisa Ditegakkan Melalui Lembaga Internasional Makanya Di Dalam Aspek Hukum Hukum Pidana Internasional Ini Ada ICC ICC 2002 Tadi Didasarkan Kepada Statuta 1998 Itu Adalah Makamah Pengadilan Internasional Yang Secara Permanen Itu Kalau Ingin Dibawa Perkara tersebut Di Makamah Internasional Tetapi Apabila Memang Negara Yang Bersangkutan Mempunyai Norma Hukum Mempunyai Perangkat Hukum Maka Delik Tersebut Bisa Diadili Oleh Negara Yang Bersangkutan Contoh Ini Misalnya Pelanggaran Ham Berat Yang Diduga Terjadi Di Timur Lesti Dulu Dia Adalah Provinsi Yang Ke 27 Di Indonesia Yang Disebut Dengan Provinsi Timur Timur Sekarang Disebut Sebagai Negara Timur Lesti Atau Timur Lorosai Ketika Proses Referendum Sebuah Mekanisme Yang Dipilih Untuk Memerdekakan Timur Timur Diduga Terjadi Pelanggaran Hambra Para Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik Yang Terjadi Timur Timur Ingin Membawa Perkara Tersebut Di Mahkamah Internasional Namun Dalam Pandangan EDI Ini Tersirat Bahwa Tidak Perlulah Dibawa Kepengadilan Internasional Ataupun Lembaga Internasional Sejauh Negara Yang Bersangkutan Itu Bisa Menegakkan Hukumnya Nah Pertanyaannya Adalah Ketika Itu Apakah Indonesia Mempunyai Mempunyai Substansi Hukum Ataupun Mempunyai Undang-Undang Untuk Mengadili Pelanggaran Hambra Oh Tidak Ada Kita Yang Ada Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1965 46 Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Apakah Di dalam KUHP Itu ada Pelanggaran Hambra Itu pertama Indonesia Tidak Mempunyai Hukum Materialnya Yang kedua Indonesia Mempunyai Tidak Hukum Formilnya Oh Ternyata Tidak Mempunyai Juga Pengadilannya Tidak Ada Jasa Penuntut Umumnya Tidak Ada Nah Kalau Seperti itu Maka Perkara Ini Pengadilan Pelanggaran Hambra Di Timur Timur Ini Maka Harus Diadili Di Lembaga Internasional Kalau Itu Sempat Terjadi Maka Banyak Sekali Para Pihak Bahkan Negara Kita Akan Mendapatkan Permasalahan Yang Serius Oleh Karena Itu Ketika Itu Langkah Yang Diambil Pemerintah Untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Di Timur Timur Adalah Pertama Menerbitkan Undang-Undang Yang Menyangkut Dengan Pelanggaran HAM Maka Lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asesi Manusia Dan Selanjutnya Diikuti Dengan Lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM Ada Ada Sudah Hukum Material Tetapi Hukum Material Itu Tidak Cukup Maka Diterbitkan Dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Untuk Timur Timur Itu Oleh Karena Itu Perkara Timur Timur Itu Tetap Diadili Di Indonesia Bukan Di Lembaga Internasional Ini Yang Tersirat Dalam Pendapat Pro Edi Ini Waktu Kita 10 Menit Lagi Ini Sudah Saya Sampaikan Tadi Beliau Juga Membedakan Ada Dua Hukum Pidana Internasional Itu Materil Dan Formil Yang Saya Sebutkan Tadi Ada Undang-Undang Materil Ada Undang-Undang Formil Di Dalam Undang-Undang Formil Inilah Nanti Akan Ada Eksistensi Daripada Satu Peradilan Hukum Acaranya Bagaimana Melakukan Penyelidikan Bagaimana Berutukan Dan Sebagainya Menurut M. Syarif Basuni Dia Juga Membedakan Hukum Pidana Internasional Itu Terdiri Daripada Aspek Hukum Substantif Ini Sama Material Dengan Substansi Sama Yang Berikutnya Adalah Prosedural Jadi Sama Dengan Pendapat Prop Prop Edi Tadi Substansi Itu Menyangkut Dengan Sistem Hukum Internasional Yang Berisikan Satu Apa Namanya Satu Tindakan Rumusan Unsur Dan Sebagainya Deliknya Itu Diatur Dalam Material Kalau Kita Berkaca Kepada Hukum Kitab Undang Hukum Pidana Itu Cerita Tentang Apa Satu Perbuatan Yang Dikatakan Satu Kesalahan Maka Disitulah Tempat Sedangkan Dikatakan Disini Adalah Tentang Prosedur Tadi Disitu Menyangkut Dengan Ancaman Kemudian Menyangkut Dengan Hukuman Sedangkan Prosedur Adalah Aspek Sistem Hukum Internasional Yang Mengatur Kerjasama Internasional Dan Masalah-masalah Kejahatan Siapa Subjek Hukumnya Yang Bisa Dimintai Pertanggung Jawaban Dan Sebagainya Itu Menyangkut Dengan Aspek Prosedur Bagaimana Melakukan Penuntutan Bagaimana Melakukan Peradilan Dan Sebagainya Baik Itu Yang Melibatkan Perorangan Kelompok Ataupun Satu Negara Namun Ada juga Yang Berpendapat Bahwa Ada Empat Unsur Hukum Pidana Internasional Itu Hukum Pidana Internasional Itu Merupakan Satu Kaedah Kemudian Mengatur Tentang Kejahatan Kemudian Subjek Subjek Hukumnya Beda Dengan Subjek Hukum Yang Ada Dalam Hukum Pidana Nasional Ini Mahasiswa Sekalian Ini Banyak Semester Yang Sudah Tinggi Tinggi Harus Tahu Subjek Subjek Hukum Itu Siapa Saja Yang Berikut Adalah Tujuan Yang Hendak Dicapai Yang Diwajudkan Yang Ingin Dicapai Oleh Hukum Pidana Internasional Selain Itu Ada Juga Yang Berpandangan Warung Likup Hukum Kajian Hukum Pidana Internasional Itu Menyangkut Dengan Asas Dan Norma Kemudian Menyangkut Dengan Kedaulatan Negara Menyangkut Dengan Perkembangan Hukum Internasional Sebagai Cabang Ilmu Hukum Kemudian Mahkamah Pidana Internasional Yang Berikutnya Adalah Masyarakat Internasional Dan Hukum Internasional Namun Ruang Likup Ini Kalau Menyangkut Dengan Mata Kuliah Kita Maka Sudah Saya Sampaikan Pada Pertemuan Sebelumnya Di Dalam RPS Dan Kontrak Pembelajaran Jadi Ruang Lingkup Yang Kita Kaji Adalah Sesuai Dengan RPS Yang Sudah Dilakukan Dan Itu Disesuaikan Dengan Pendapat Yang Di Atas Ini Menyangkut Dengan Ini Kemudian Menyangkut Dengan Kajian Ruang Lingkup Yang Ini Ini Waktu Kita Hampir Habis Nanti Kalau Kutus Di Tengah Jalan Harap Dimaklumi Yang Terakhir Adalah Materi Yang Terakhir Adalah Fungsi HPI Itu Apa Pertama Agar Hukum Nasional Di Masing Negara Dipandang Dari Sudul Hukum Pidana Internasional Sama Derajatnya Karena Tadi Yang Kita Sampaikan Bahwa Walaupun Instrumen Instrumen Ataupun Normanya Itu Internasional Tetapi Penegakan Hukumnya Bisa Dilakukan Di Negara Yang Bersangkutan Jadi Itu Dianggap Bahwa Hukum Pidana Nasional Di Masing-masing Negara Itu Diakui Kedudukannya Sama Tidak Ada Yang Berbeda Yang Berikutnya Adalah Agar Tidak Ada Intervensi Hukum Antar Negara Satu Dengan Yang Lain Penegakan HAM Internasional Lebih Mudah Jadi Ketika Terjadi Bom Bali Satu Dan Bom Bali Dua Yang Paling Banyak Korban Itu Salah Satunya Adalah Warga Negara Australia Maka Perdana Menteri Takkala John Howard Dia Meminta Ataupun Mengusulkan Kepada Pemerintah Indonesia Untuk Menjatuhkan Hukuman Seberat-beratnya Bahkan Hukuman Mati Apakah Itu Bentuk Intervensi Tidak Itu Berbentuk Saran Karena Hubungan Diplomatik Baik Maka Diusulkan Walaupun Uniknya Adalah Australia Itu Sendiri Telah Menghapuskan Hukuman Mati Namun Ketika Terjadi Bom Bali I Dan Bom Bali II Justru Australia Mengusulkan Pelaku Bom Bali I Itu Imam Samudera CS Dan Amroji CS Dijatuhkan Hukuman Mati Tapi Ini Bukan Bentuk Intervensi Kalau Intervensi Maka Di dalam Kaedah HPI Ini Dilarang Tidak Boleh Dilakukannya Intervensi Oleh Negara Yang Yang Lain Dalam Hukum Pidana Internasional Yang Berikutnya Adalah HPI Itu Sebagai Jembatan Atau Jalan Keluar Bagi Negara Negara Yang Berkonflik Untuk Menjadikan Makamah Internasional Sebagai Jalan Keluar Jadi Kalau Diselesaikan Antar Negara Itu Tidak Mungkin Lagi Diselesaikan Apalagi Misalnya Negara Dalam Kondisi Perang Maka Hukum Itu Tidak Mungkin Ditegakkan Negara Yang Bersangkutan Bagaimana Kita Menegakkan Hukum Takkala Negara Dalam Keadaan Hancur Ataupun Tidak Stabil Seperti Negara Yugoslavia Yang Dimana Terjadi Pembantaian Etnik Albania Dan Bosnia Herzegovina Yang Semuanya Itu Rata-rata Adalah Umat Muslim Kondisi Negara Tidak Mungkin Menegakkan Itu Oleh Karena Itu Menjadi Jembatan HPI Ini Membawa Perkara Tersebut Diselesaikan Di Makamah Internasional Supaya Hukum Itu Dapat Ditegakkan Dengan Kondisi Yang Stabil Tapi Kalau Berkaca Dalam Kasus Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Presiden Saddam Hussein Prinsip Ini Semua Hampir Dilanggar Salah Satu Yang Paling Terasa Dalam Peradilan Itu Adalah Intervensi Negara Yang Melakukan Infansi Terhadap Irak Salah Satu Yang Terlihat Sekali Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Saddam Hussein Adalah Akses Penasehat Hukum Untuk Menghubungi Untuk Berjumpa Dengan Kliennya Itu Sangat Dibatasi Jadi Bagaimana Melakukan Pembelaan Dan Ini Sangat Sulit Terjadi Nanti Kita Akan Terlihat Sekali Ketika Pembahasan Menyangkut Dengan Delik Ataupun Peradilan Yang Menyangkut Dengan Kejahatan Internasional Baik Selesai Nanti Jangan Lupa Di Apa Namanya Coba Dibuka Semua Saya Mau Screenshot Orang-orang Coba Dibuka Waktunya Satu Menit Lagi Ini Kita